Intro Satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo Patut kita syukuri Alhamdulillah Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5% walau banyak negara tidak tumbuh bahkan melambat Sektor industri manufaktur mencatatkan prestasi gemila Berdasarkan data World Bank, pertumbuhan PDB industri pengelolaan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4,64% Kontribusi PDB industri pengelolaan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 18,67% Nilai tersebut berada di atas kontribusi PDB dunia yang hanya mencapai 15,35% Sejak September 2021 hingga Juni 2024 Nilai PMI manufaktur Indonesia berhasil mempertahankan ekspansi selama 34 bulan berturut-turut Sepanjang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Sektor manufaktur Indonesia terbukti memberikan kontribusi efek berganda terhadap sektor lain Seperti meningkatnya output industri, sektor transportasi, energi, pertanian, perkebunan, dan kelautan yang merupakan sumber bahan baku serta faktor input produksi bagi sektor manufaktur Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Sektor industri pengelolaan hormigas atau IPNM berkontribusi 72,24% dari total nilai ekspor nasional Dan 39,84% dari total nilai investasi nasional Tak hanya itu, industri manufaktur terbukti berhasil menyerap 13,8% tenaga kerja nasional Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita Dengan keberlanjutan yang terjaga Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat Akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati